Beberapa tim bahkan yang masuk dalam daftar tim unggulan di Piala Dunia kali ini secara mengejutkan tersingkir dari beberapa fase grup. Hal ini tentu menimbulkan rasa kecewa hingga frustasi dari pemain maupun penggemar. Dan kita telah merangkum beberapa kejadian unik dari tersingkirnya beberapa tim di fase grup Piala Dunia 2022. Roberto Martinez mundur dari kepelatihan Belgia. Dalam pertandingan terakhir di babak fase grup melawan Kruasia, Belgia diharuskan meraih kemenangan jika tak ingin tersingkir dari Piala Dunia 2022. Namun apa daya, mereka tak bisa mencetak satu gol pun dalam laga tersebut meskipun mendapat banyak kesempatan emas. Pertandingan yang berakhir tanpa gol itu pun memastikan Belgia tersingkir dan gagal melaju ke babak 16 besar. Seusai laga, kabar mengejutkan datang dari jajaran kepelatihan Belgia. Roberto Martinez selaku pelatih kepala memilih mundur dari jabatannya. Keputusan Martinez itu praktis menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah para penggemar. Usut punya usut, ternyata kontrak Martinez dengan timnas Belgia memang sudah berakhir. Dan ia memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama timnas Belgia. Selama melatih, Roberto Martinez berhasil mengangkat performa timnas Belgia dengan berhasil menjadi juara tiga di Piala Dunia 2018 hingga membawa Belgia menjadi negara ranking 1 FIFA selama kurang lebih 4 tahun. Namun sayang, di akhir kontraknya pada Piala Dunia kali ini, ia tak bisa membawa timnas Belgia melangkah lebih jauh. Gareth Bale yang kecewa berat karena tersingkirnya Wells setelah dimugam tiga gol tanpa balas oleh Inggris tak mampu menyembunyikan rasa frustasinya. Gareth Bale yang sedang berjalan menghampiri rekan setimnya usai pertandingan sempat diikuti oleh seorang kameramen yang sedang merekam momen-momen tersebut. Namun Bale merasa terganggu hingga mendorong kamera yang dipakai kru tersebut. Perlu seorang staff untuk membuat sang kameramen menyingkir dari Bale yang terlihat sangat tidak senang dengan kejadian itu. Canelo Alvarez mengancam Messi Juara dunia tinju asal Meksiko Canelo Alvarez tak mampu menahan kekecewaannya saat mengetahui tim kebanggaannya Meksiko tersingkir dari Piala Dunia. Amarahnya memuncak saat melihat video yang menunjukkan seolah Messi menginjak jersey Meksiko yang tergeletak di lantai saat perayaan kemenangan Argentina. Ia sampai mengancam Messi dan menuduhnya tidak menghormati Meksiko. Namun setelah tweet-tweetnya menjadi kontroversi ia pun meminta maaf kepada Messi lalu mengakui bahwa ia terbawa suasana serta tak mampu menahan emosinya karena Meksiko tersingkir dari Piala Dunia. Lukaku hancurkan Benz Tersingkirnya generasi emas Belgia dari Piala Dunia kali ini mungkin akan sangat disesali oleh seorang Romelu Lukaku. Belgia yang menemui kebuntuan dalam mencetak gol saat menghadapi Kroasia mencoba peruntungannya dengan memasukkan Lukaku di babak kedua. Uniknya, dalam kesempatan tersebut Lukaku beberapa kali mendapat peluang emas untuk mencetak gol. Namun entah bagaimana, dari sekitar 4 peluang emas yang didapat oleh Lukaku tersatupun yang berhasil ia konversi menjadi gol. Selesai pertandingan, Lukaku yang frustasi meluapkan emosinya dengan merusak fasilitas stadion yaitu bangku cadangan pemain. Edinson Cavani pukul VAR Tak seperti Lukaku yang kesal dengan kegagalannya mencetak peluang emas, Edinson Cavani begitu kesal dengan keputusan Wasid Seabird yang memimpin pertandingan Uruguay melawan Ghana. Di pertandingan tersebut, Uruguay merasa seharusnya Wasid memberikan setidaknya 2 kali penalti kepada Uruguay setelah pelanggaran yang terjadi kepada Darwin Nunes dan juga Cavani. Uruguay yang mengetahui Korea Selatan mampu comeback melawan Portugal membutuhkan tambahan setidaknya 1 gol agar bisa menyalip Korea yang bercokol di posisi kedua kelasemen. Namun di waktu yang tersisa, Wasid tak memberikan penalti saat Cavani dijatuhkan di otak terlarang beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Saat peluit panjang dimunyikan, para pemain Uruguay langsung mengejar Wasid untuk melancarkan protes. Namun, Wasid Seabird sama sekali tak menggubris teriakan mereka. Cavani yang tak kuasa menyembunyikan rasa kecewanya pun memukul VAR yang ada di lorong stadion saat berjalan ke ruang ganti. Dan itu dia momen-momen kecewaan paling unik dari tersingkirnya beberapa tim di fase grup Piala Dunia 2022 kali ini. Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!